Intro Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November oleh seluruh masyarakat Indonesia ini menjadi momen yang istimewa. Upacara Hari Pahlawan yang diadakan di halaman SMU Negeri 1 Bandar Halifah Sedang Bandage ini mengusung tema semangat pahlawan di dadaku. Upacara Hari Pahlawan ini dipimpin langsung oleh Kapolosek Bandar Halifah Kabupaten Sedang Bandage. Dalam pidatonya, Kapolosek Bandar Halifah Kabupaten Sedang Bandage, AKP Sofian, mengajak semua pelajar agar dapat terus mencontoh kegigian para pahlawan kita dan harus tetap menghargai jasa para pahlawan kita. Turut hadir mengikuti upacara Hari Pahlawan yaitu para pelajar dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum, madrasah Aliyah Hidayah, dan madrasah Sanawiyah yang ada di Bandar Halifah Kabupaten Sedang Bandage. Dan diarahkan pulang anak-anak kami karena banyak generasi yang sekarang ini terjerumus kepada narkoba dengan tegas. Kapolosek mengingatkan jangan dicoba-coba untuk mengkonsumsi maupun untuk pengedar narkoba karena narkoba itu sangat merusak masa depan anak didik kami semuanya. Oleh karena itu, saya secara pribadi sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolosek yang ikut membantu pembinaan mental dan karakter anak didik saya. Terima kasih. Untuk jajaran Polres di Bintinggi, Bapak Kapolosek memerintahkan kepada seluruh Kapolosek, Waka Polsek, para kanit, Bapak Bintang Timas sebagai pembinaan upacara di sekolah dari tingkat SMA sampai SD. Dengan satu tujuan bahwa memberikan penanaman nilai-nilai dari perjuangan para pendahulu kita bagaimana cara memperburkan negara Satuan Republik Indonesia ini. Dan terhadap anak didik atau pemuda-pemuda kita selagi generasi penerus untuk bisa melihat kemudian berwarisi kejuangan yang sebagaimana kita ketahui di saat ini. Dari Kabupaten Sendang Bandagai, Saryanto Daman, Triberata TV, Salam Triberata. Saya berbangga ya, bacara hal ini tertib.